sabar kita lihat kepalanya disana Halo teman-teman balik lagi bersama gue Alvin Febrian di channel Alvin Febrian jadi pada hari ini gue akan mereview SHF lagi kok lagi kan gue belum pernah review SHF ya iya ya salah ngomong oke kita akan hari ini mereview SHF Spiderman yang versi advance suit yang dari PS4 kenapa gue beli ini dan sebenernya telat banget sih ya di channel-channel gue reviewnya pada telat gitu loh ya kan kayak di X01 driver juga telat gitu nah ini juga gue belinya telat karena gue baru selesain PS4 Spiderman seru banget kalian mesti coba yang belum dan gue dapet platinum saudara-saudara dan dapet platinumnya sih ya lumayan gampang sih oke kita langsung aja review ke Marvel Spiderman dan pertama kita akan lihat box artnya dulu ya box artnya ini bentar nah box artnya ini pertama kita lihat ada logo banda yang baru pak disini yang biru kalau logo bandai yang baru itu warnanya biru ada logo Tamashination ada stikernya juga Tamashination quality tulisannya disini ada tulisan The License Marvel ada design by Tamashination in Japan bandai spirit made in China lalu ada muka Spiderman disini kalau kita bisa lihat nah ini dia isinya belum kita buka ya sabar nah disini ada kepala penggantinya ada aksesoris-aksesorisnya nah disini tuh ada aksesoris lagi tuh kayak ada tangannya dan lain-lain lalu kita lihat ke samping ada tulisan Marvel game first lalu ada foto Spiderman nya ya lalu ada tulisan SF guards selalu sebelah sini juga sama dia dapet foto aja dan belakangnya ada aksesoris yang kita dapet nih nanti dapet spider bro sama spider web bomb apa gitu lah lupa gue namanya di NAPS 4 lalu ada gambar SF guards nya juga Spiderman nya lagi berpose dapet web-web-an dapet mata juga guys disini tuh matanya ada 4 pasang lalu udah udah itu aja oke kita buka saja oh iya BTW ini gak segel ya gue belinya B.I.B. juga karena ya udah lama juga gitu gak ada hype nya ngapain beli ya apa-apa sih beli segel juga pokoknya gue beli B.I.B. aja udah lalu ini penampakan isinya tapi sebelum kesitu kita harus baca ini asik gila walaupun sebenernya gue gak pernah baca gitu manualnya tapi harus sih sebenernya biar kita gak salah mainkannya gitu nah disini tulisan-tulisan yang gue gak ngerti ya disini ada penjelasan beberapa tangan yang kita dapet ada tangan A,B,C,D nah 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 ini tangan yang lagi shooting web nya ini lagi memegang web ini kayaknya megang handphone oh ini megang handphone ini megang web ini tangan biasa ini tangan kayak lagi apa sih namanya nempel ke tembok gitu lah lalu disini cara penggantian kepalanya ini bisa ganti matanya juga ada alatnya nanti dapet lalu ini ada ini lah apa sih namanya mata ya iya matanya kita bisa ganti ya kan lalu disini dijelaskan juga cara masukin web-web nya ke dalam tangan ini webnya tangannya cara gantinya ini spider bomb eh spider web bomb ini belakangnya bisa dicopot masukin ke stand base nya nanti kita dapet juga oh iya betul ini stand base nya itu sekian dari apa sih namanya manual nya akibat gak ditulis gini nih gue shooting langsung aja gitu kan ini adalah stand base nya guys oh ini cakep sih oh ini cakep sih oh ini cakep sih oh tuh ada logo spider man nya dan stand base nya warna merah lalu kita dapet 3 untuk dicolok ke sini ini bisa dicolok ke badan spider man nya dan juga ke spider bro nya oke laba-laba terbang gitu loh ini ada tambahan 2 juga lalu kita langsung aja pasti udah pada gak sabar walaupun ini udah pada diliat di review line juga pasti gitu loh nah kita bisa lihat disini kita mendapetkan 1,2,3,4,5 pasang tangan tambahan plus ini jadi 6 dapet 1 kepala 1 spider bro 2 pasang mata tambahan tapi jadi sama ini jadi 4 pasang gitu lalu dapet ini lalu dapet ini kecil banget ya ini gue takut ibang nih nah ini dia spider bomb web spider web bomb pokoknya kalau dia dilempar jebur nyebarin lho web nya bisa ada ini kita dapet handphone dapet ini buat di belakangnya buat masuk ke stand juga nah kita dapet beberapa pasang web nah untuk lebih jelasnya kita langsung buka aja nih guys ya lebih enak oke ini adalah aksesoris dari tangan aksesoris sih apa ya ya tangan tambahan 5 tangan tambahan plus 2 yang disini pertama itu ada yang kayak buat ke tembok gitu loh nih coba kita zoom bisa kalian lihat detailnya cukup bagus mantep sini detailnya keren tuh detailnya mana aku gak fokus oke ini tangannya kayak buat di tembok kalau dia lagi menangkering menangkering gila oke ini buat megang web jangan sampai ketuker kalau megang web itu dia ada bolongannya guys disini buat masukin webnya nah jangan sampai ketuker sama yang buat megang handphone bentuknya emang agak mirip sih kalau gak perhatikan kayak gini tuh kalau megang handphone dia lebih lebar gitu loh nah itu adalah udah 3 itu lalu yang pasti tangan ikonik dari spider man itu sendiri yang lagi yang lagi mengeluarkan web mengeluarkan jaringnya yang terakhir tangan santai dong pastinya tangan yang ya biasa gitu kayak mau jalan lalu aksesoris yang kita dapatkan berikutnya adalah jeng 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 spider bro yang menurut gue ini lucu banget dan cuma didapetin di advance suit aja ntar fokus fokus oke nah ini detailnya juga cukup bagus lah ini soalnya kecil banget sama jempol gue aja ada jempol gitu abis itu ini ada matanya ya matanya disini tuh kayak ada kameranya gitu harusnya kalau di game nya ya ini ada kaki-kakinya cat kaki silvernya juga bagus cat merahnya metallic detailnya oke so far lanjut jeng jeng kepalanya spider man ini kepala pengganti ya btw udah sih gitu aja nah habis itu yang menarik ini ada upil ke upil nah ini spider bomb web ya detailnya sih cukup ya cuman kayak cuman dua warna dua atau tiga ya merah sama silver doang tuh depan belakang dan ada detail-detailnya bisa dicoba sih nah itu ada detail-detailnya kalau bisa kalian lihat ya disini nah itu sekelilingnya ada dapet mata juga dua pasang mata tambahan handphone nah uniknya handphone ini kan depannya polos nih belakangnya ada kameranya loh gila eh maksudnya iya ini ada kameranya gila referensi lalu ini untuk di belakangnya nih btw tuh belakangnya nih bisa dibuka rusak nih oh tuh udah udah bolong kita bisa masukin cari gimana oh gini nah habis itu kita bisa sambungin ke ke base-nya gitu lah kan tadi ada bolongannya ya satu dua tiga empat oh lima lima dari yang paling kecil dulu ya ini yang paling kecil ini buat jarak pendek gitu kayak cung 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 ini buat cing 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 yang lumayan medium panjang gak gitu panjang yang ini lumayan panjang dan ininya tuh dia bisa buat kayak dipegang gitu loh jadi kalian bisa masukin tangannya yang megang web mana nih sabar ya oke ini dia tangan yang buat megang web masukin ke sini wuh nah kok cakep nah bisa deh bergelantung-gelantungan lalu ada satu lagi webnya ini yang panjang dan ujungnya itu gak ada apa-apanya ujungnya gak ada apa-apanya jadi gimana nyambungnya ya ntar gue harus buat cuman nunggu al nih nah ini buat mengeluarkan mata ih seru banget mengeluarkan matanya maksudnya mengeluarkan mata iya bener mengeluarkan matanya nah kita kasih contoh deh ini di dalam itu ada kayak semacam gimana tuh hitam-hitam kan ini kita dorong nanti matanya bisa kita ganti wuh 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 kok susah ke depan cuy nah kalau udah nongol dikit kayak gini kita bisa cabut cuy kok serem lalu kita bisa ganti dengan mata yang ini nih ini ada mata yang sipit sedeng dan yang tadi tuh matanya lebar banget guys yang ini nah yang ini yang biasa oke jatoh gila oke tadi habis jatoh nah ini kita pasang lagi nah detailnya juga bagus sih sumpah bagus ini ada motif-motifnya catnya rapi gak ada yang bleber kalau kita mau pasang ini jangan ikut kelepas ya kemarin gue lepas ini ikut kelepas kayak gini tuh kaget gue kok yang satu gak ada apa-apanya bisa masuk yang ini tuh ternyata emang disini doang wup wup kok keras kok keras cut 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 setelah tadi kita lama memasukkan kepalanya doang akhirnya bisa nah sudah gitu kan dalamnya bolong kita masukin aja jadi deh nah langsung kita lihat detailnya dari si Gaga si Gaga ya si Spiderman dari PS4 advance suit oke langsung kita lihat dari co-out frame nah di kepalanya dulu kepalanya cukup oke oh belakangnya gue belum pasang lupa gimana niche pasangnya gampang tinggal pluk jangan sampai hilang ya kalau hilang oh gawat gak mungkin kan ada orang jual ini doang gitu loh depannya juga ya menurut gue sih proporsional ya tuh menurut gue sih proporsional-proporsional aja bagus bodinya cuma yang gue ngasukkan disini nih terlalu kelihatan banget apa ball joinnya tuh tuh ya kan tapi ya ya bagus sih jadinya dia lebih luluasa gitu untuk artikulasinya ya nah kita lihat belakangnya ada logo Spiderman catnya gak berlipiran catnya bagus catnya oke oke iklan oke ini depannya juga ada logo Spiderman warna putih lalu kakinya juga ada detail-detail disini tuh motif web dan di kakinya warna biru polos dan di telapak kakinya ada detail juga pak gila bagus loh ada kayak titik-titik biar gak seret eh biar gak seret biar gak licin biar seret nah kita bisa artikulasiin juga oke langsung aja kita masuk ke artikulasi karena gue gak sabar kita lihat kepalanya disana oh copot emang gak pan copot sih nah kita lihat aja dari kepalanya bisa nenggak segini bisa nunduknya segini cukup cukup bagus karena dia di sininya tuh ada artikulasi juga di lehernya bisa nengok ya bisa pastinya 360 derajat kalau spiderman gak bisa 360 yeay baga spiderman lalu tangannya bisa segini kok longgar kok longgar nah disitu kita bisa ini pastinya sampe muter-muter lalu perutnya ke belakangnya segini ke depannya segini nah yang ini gue gak suka nih dia ada gap diantara punggung belakangnya sama bokong ya punya bokong ya bokong sini pinggangnya lah ada gap guys disini jadi kok tapi siapa yang foto di belakang juga tapi ada sih tapi jelek kan jadinya ya ada gap gini harusnya kayak dibuat ada sambungan lagi gitu loh sini jadi bagus kelihatannya kalau ditekuk-tekuk tangannya bisa oh iya double join btw habis itu ini bisa muter-muter ya kan ini nah copot bisa kita lihat sabar artikulasinya oh ini masangnya gampang enak kok enak iya masangnya gampang oh copot nah kakinya bisa split pastinya spiderman gak bisa split apaan tuh gitu kan lalu kakinya lututnya pastinya double join juga ya oke nah libar libar li you know oh iya gue bikin tiktok nah langsung di bawahnya juga ada artikulasi dikit doang gak agak dikit sih lumayan wup naiknya segini turunnya segini di ujung kakinya di jari-jarinya juga bisa naik segini wujuk banyak ya banyak loh ini dan di bawahnya yang tadi ya udah sih review-nya gitu aja karena gue juga pemula dan karena kegabutan di rumah ya oke kita langsung ancak closing oke overall sih gue suka banget sama figure-nya itu adalah spiderman ps4 atau yang advance suit artikulasinya lumayan oke leluasa habis itu detailnya bagus dan juga harganya terjangkau oh iya ini gue dibeli eh gue dibeli gue beli di harga kisaran 700-800 ribuan karena bi-abi ya lalu oh iya bi-abi itu back in box nah udah itu aja sih ya mohon maaf kalau ada kekurangan banyak sih mungkin nah oh iya ini buat teman-teman juga kalau yang nonton please banget kalau ada saran untuk video gue berikutnya lagi mungkin bisa lebih bagus ya bisa komen di bawah apa aja harus apa lebih diperhatikan atau lebih dijelaskan mungkin oh iya saya juga punya instagram yaitu ada disini alvincam27 jangan lupa di follow karena saya itu juga suka foto-foto mainan ya guys jadi bolehlah dilihat-lihat ya kan kalau bagus menurutkanmu jadi like gitu ya kan abis itu jangan lupa di like comment subscribe dan share ke teman-teman kalian udah itu aja see you on the next video bye bye